Intro Laga melawan Cina akan menjadi laga pelampiasan atas segala kekecewaan yang terjadi di Bahrain kemarin Ya, Koshin menjamin bahwa semua pemainnya dalam kondisi fit, kenal di sebelumnya Jody Ahmad dan Sandy Wong sedikit mengalami cedera kalah menghadapi Bahrain Tapi terlepas dari itu menurut manajer timnas Sumarji, Suudi Kingdow dinilai sangat bersahabat bagi para pemain yang merumput di luar negeri Sehingga pastinya secara fisik mereka akan lebih oke ketimbang laga sebelumnya Ditambah waktu recovery yang didapat pemain Garuda juga dirasa lebih dari cukup berkat dukungan PSAC yang menyiapkan pesawat khusus sehingga gak makan waktu banyak di perjalanan Di sisi lain, Koshin juga menjelaskan bahwa skuadnya sudah melakukan sejumlah evaluasi terkait performa dan hasil akhir yang diraih di Bahrain Dan ia juga berbicara lebih mendalam kepada para pemain timnas di Indonesia untuk kembali termotivasi jelang menghadapi Jina Memang gak bisa dipungkiri, kontroversi yang terjadi di laga Indonesia versus Bahrain rupanya benar-benar berbuntut panjang Sintayong juga sempat menyinggung bahwa sejatinya skuadnya bisa meraih kemenangan atas Bahrain kemarin Tapi ya Koshin Oga buat bahas lebih lanjut terkait pertandingan yang penuh kontroversi tersebut dan memilih untuk fokus menatap laga selanjutnya Hanya saja pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan harapannya semoga di laga-laga berikutnya tidak ada lagi keputusan kontroversi seperti kemarin Di masa mendatang melawan siapapun, saya berharap pertandingan dapat berlangsung secara adil dan wajar Gak cuma Sintayong, publik tanah air, Asia, dan bahkan media-media internasional menganggap bahwa AFC merupakan biang keladi yang perlu dibenahi Impas laga takfir kemarin netizen benar-benar geram hingga menumpahkan segala makian pada wasit botak pilihan AFC itu Titikan tajam yang diterima Ahmed Alkaf bahkan sampai membuat Faderasi Oman negara asalnya buka suara Oman FA mengeluarkan pernyataan resmi bahwa akan mengutuk keras hujatan hingga ancaman yang diterima oleh Ahmed Alkaf Mereka juga menegaskan bahwa perilaku netizen yang tidak sesuai dengan konteks harus menerima konsekuensi yang juga sepadan Oman FA pun meminta kepada FIFA dan AFC untuk bertanggung jawab atas kejadian yang menipa wasit Ahmed Alkaf Hingga menyatakan akan terus memberi dukungan demi kesuksesan dari sang wasit Hadeh yang benar aja wasit disleksia kok kalian dukung kesuksesannya Please Oman kalian juga melek sebelum netizen ngehujat inget apa yang udah dilakukan Ahmed Alkaf pada Indonesia Kok bisa-bisanya kalian cuma lihat sisi sekarangnya saja Lain kali kalau gak mau ada kejadian seperti ini ya jangan Indonesia dong yang dilawan Dan melihat segala hal yang ada wasit yang bahkan memimpin laga timnas versus TINA yakni Omar Al-Ali Nampaknya ikut ketar ketir mengetahui ngerinya Indonesia Omar Al-Ali sendiri merupakan wasit berpengalaman yang kera memimpin laga di Liga UEA dan Liga Champions Asia Menariknya jelang memimpin laga krusial ini Wasit asal Uni Emirat Arab itu menuliskan doa menyentuh melalui instastory at Omar Al-Ali 2000 Doa dengan tulisan Arab beserta arti dalam bahasa Inggris itu diunggah oleh Omar untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT Jelas hal ini menunjukkan kalau wasit Al-Ali kayaknya akan berhati-hati untuk gak melakukan hal yang sama dengan Ahmed Alkaf Sesuatu yang sepertinya benar-benar membuktikan ucapan Pak Erik Thohir Kalau bangsa Indonesia terlalu besar untuk dilakukan seperti itu Tak hanya Indonesia, kepemimpinan Ahmed Alkaf juga seperti yang kita tahu menuai sorotan di publik dunia Termasuk juga negara-negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara Media Thailand, Manstein juga mengaku sangat kecewa dengan keputusan Ahmed Alkaf yang menambah masa tambahan waktu Manstein meyakini bahwa tim-tim ASEAN mengalami banyak kerugian saat menghadapi wakil-wakil dari Timur Tengah Mereka mengutip bahwa fakta Thailand, Vietnam, dan Indonesia pernah menerima keputusan yang tidak adil dalam laga terakhir melawan Arab Saudi Vietnam mengalami kekalahan saat bertemu Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Ketika Do Doi Mang dianggap melanggar di kotak penalti dan mendapat kartu kuning kedua Lalu Indonesia juga mendapat hukuman penalti kontroversial saat bertemu Arab Saudi di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dan Thailand juga mendapat hukuman penalti saat bertemu Arab Saudi di babak penyisian grup Piala Asia 2023 Dengan mantap media, Thailand itu bahkan meminta AFC untuk berhenti menggunakan wasit asal Timur Tengah Tim-tim Asia Tenggara dinilai menjadi tim yang sangat menerita dengan adanya pengaturan seperti itu AFC harus berhenti menggunakan wasit Asia Barat untuk mengontrol pertandingan di mana tim-tim di kawasan ini bersaing dengan tim-tim ASEAN Tim-tim seperti Thailand, Indonesia, dan Vietnam semuanya sangat menerita akibat pengaturan ini Polemi soal wasit ini kayaknya nggak bakal ada habisnya kalau dari AFC sendiri nggak mau berbenah Jelas belakangan ini, AFC menjadi sorotan sebab seakan menjelma sebagai organisasi dengan sekumpulan orang Tim Tengg yang beraliansi untuk berbagi kekuasaan Fakta ini juga dikepas habis oleh pengamat sepak bola ternama Nasional Kojastin melalui kanal Youtubenya Yang menjabarkan segala hal kotor yang ada dalam tubuh AFC Ya, menurut Kojastin, praktek semacam ini sejatinya sudah terjadi selama puluhan tahun Karena dulu belum ada sosmed, sehingga nggak banyak disorot Padahal mah ya, kalian tahu sendiri kalau AFC ini sama aja bobroknya Dan Kojastin bahkan berani menjamin kalau kecurangan-curangan yang terjadi akan terus terjadi Selama pengurusnya, ya orangnya masih itu-itu aja Namun apapun itu, percayalah bahwa semua elemen Timnas nggak akan ngeloto karena hal semacam ini Mental squad Garuda udah berubah dan kami percaya kalau tim ini nggak akan cengeng Maka dari itu, di laga melawan Cina Harapannya tim Garuda bisa bermain baik dan diberikan kemenangan Karena bagaimanapun, 3 poin adalah 99,99% mutlak dirai Untuk menjaga Asa mengunci seenggaknya posisi ketiga dan keempat Karena di bulan November, lawan kita bakal cukup berat Yakni Jepang dan Arab Saudi Dan mudah-mudahan juga, Kevin Dykes atau pemain lain yang bakal menyusul Nantinya bisa segera diproses segala urusannya Dan ready buat membantu pasukan yang sekarang berjuang Untuk meraih Asa menuju Piala Dunia Terima kasih telah menonton!